Seorang ibu rumah tangga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap karena menyimpan dan menjual obat keras tanpa izin. Polisi menemukan ribuan butir seledril dan semkodin dari rumah pelaku. Tim Direktorat Samab Tapolda, Kalimantan Tengah mengerbek rumah kos di Jalan Mahir-Mahar, Kota Palangkaraya. Rumah ini disinyalir menjadi penyimpanan obat keras golongan G yang dijual tanpa izin. Benar saja, saat digeledah, polisi temukan ribuan butir pil seledril dan samsodin yang tidak bisa dijual bebas tanpa izin resmi. Tak hanya amankan barang bukti, polisi juga mengamankan ibu rumah tangga yang diduga berperan sebagai pengedar obat keras. Perlaku berdali hanya menjual dan mendapat pasokan dari seseorang di Banjarmasin. Kita langsung ke lokasi ini, di barang ini. Ternyata di sini kita temukan ada sekitar ribuan obat jenis seledril dan samsodin. Ini kita akan melakukan pemeriksaan dulu, mengambil ke tangan pemiliknya, seorang ibu rumah tangga. Guna kepentingan penyidikan, ibu rumah tangga beranak lima ini kemudian dibawa petugas ke kantor Direktorat Samapta Polda, Kalimantan Tengah bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palengkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!